Lalu apa kata warga tentang kasus pelecehan seperti ini dan seperti apa upaya keluarga dan kerabat untuk memastikan keselamatan jasmani dan rohani pasien? Simak komentar masyarakat dalam warga bicara berikut ini. Ya Pak Mirsa, baru-baru ini beredar video pelecehan terhadap pasien wanita yang dilakukan oleh seorang kerawat pria di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dan pastinya ini membuat kita khawatir dan merasa tidak aman saat berada di rumah sakit. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan saat hal tersebut menimpa kita? Pastinya sudah tahu dong video yang beredar tentang pelecehan perawat pria kepada pasien wanitanya? Sudah tahu ya? Nah, kalau misalnya seandainya hal serupa terjadi sama Mbak, apa yang akan dilakukan? Terus lapor polisi sih? Ya, habis itu pasti langsung ngelaporin. Karena emang kalau misalnya didiamin terus, itu bisa berlanjut terus-terusak. Saya akan menghubungi pihak yang berajut untuk melaporkannya. Pasti ngelaporin sih. Saya mungkin akan melaporkan itu, orang pelaku itu. Cuma bisa melaporkan yang berwajib aja. Nah, pastinya juga Mbak pernah dong merawat kerawat atau saudara yang sakit ya. Nah, apa yang biasanya dilakukan agar menjaga saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit tetap aman dari kejahatan ataupun pelecehan seperti itu? Pastinya nggak bisa ditinggal karena mereka kan rentan ya. Pasti ngelindungin aja nggak tidur gitu-gitu. Terus jadi pokoknya harus ada satu orang yang stay di kamar itu. Saya selalu bergantian, jadi nggak pernah meninggalkan kerabat saya. Jagain aja sih jangan tinggalin kerabat yang lagi sakit gitu ya. Ya, mungkin saya akan menjaga dia di rumah sakit dalam 24 jam. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama kan. Terima kasih. Sampai jumpa.